Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi Note 4 Mediatek dengan kodename Nickel jadi handphone ini kasus sebelumnya adalah restart, sudah kita lakukan flashing ulang menggunakan ROM Cina untuk kasus restartnya sekarang sudah sembuh namun pada ROM Cina ini tidak ada Google Playstore bawaan jadi pada video kali ini kita akan coba memberikan tutorial bagaimana caranya untuk menginstall Google Playstore pada Redmi Note 4 Mediatek dengan kodename Nickel yang terinstall ROM Cina yang jelas handphone sudah harus terhubung ke jaringan internet, bisa menggunakan wifi ataupun data seluler kemudian kita membuka browser dan langsung pada browsernya kita akses google.com dengan mengetikkan url google guugle.com pada kolom address bar nya kemudian kita enter dan kita tunggu sampai google.com terbuka oke sebentar tampaknya ada masalah dengan koneksi internet yang aku gunakan kita coba gunakan SSID wifi lainnya kita tunggu sebentar sampai terkoneksi oke kemudian kita coba untuk mengulang kembali membuka google.com dari browser kalau sudah berhasil terbuka langsung saja pada kolom pencariannya kita ketikkan keyword yaitu google.com playstore installer jadi 4 kata ini harus kita ketikkan semua google.com play.com store.com installer google.com play.com store.com installer seperti ini kemudian kalau sudah kita tekan masuk atau enter pada keypad di handphone kita dan kita tunggu sampai muncul hasil pencariannya di google.com ini selanjutnya bisa kita scroll ke bawah kita pilih hasil yang kedua dari website googleinstaller.id.uptodown.com langsung saja kita pilih dari website ini untuk mendownload apk installer google playstore nya dan ternyata ada versi yang paling baru ya disini kita bisa langsung pilih versi terbaru kemudian langsung saja bisa kita unduh untuk file nya ini berupa file apk jadi kita tunggu sampai ada notifikasi save apk file seperti ini kemudian langsung bisa kita klik ok saja dan kita tunggu sampai proses download nya selesai kalau proses download nya sudah selesai maka akan muncul tampilan google installer seperti ini dan juga notifikasi for security kita bisa pilih menu setting di sebelah kanan bawah dulu untuk mengaktifkan unknown source nya agar aplikasi ini bisa kita install ini dia di bagian unknown source di sebelah kanan bisa kita sentuh saja sampai muncul notifikasi seperti ini kemudian kita klik ok dan kita bisa kembali untuk menginstall nya langsung saja kita bisa klik ok pada notifikasi internet connection kemudian kita bisa langsung klik install dan kita tunggu sampai terinstall kalau sudah terinstall kita bisa buka aplikasi ini dengan cara pilih menu open di sebelah kanan kemudian untuk menginstall aplikasinya langsung saja bisa kita klik menu install untuk logonya cukup jelas ya lingkaran berwarna bulat dengan tulisan install di tengahnya jadi aplikasi google installer ini hanya berfungsi untuk mengunduh aplikasi yang diperlukan untuk menginstall google playstore sementara itu aplikasi-aplikasi yang diperlukan untuk menginstall google playstore seperti google service framework ini kita install manual ketika muncul tampilan perintah untuk install tinggal kita install saja kalau sudah kita klik dan kita tunggu sebentar sampai muncul perintah install berikutnya untuk aplikasi selanjutnya adalah aplikasi google account manager kita pilih install kita tunggu sebentar sampai proses installnya selesai kalau sudah selesai bisa kita klik dan di sebelah bawah layar ini kemudian kita tunggu sebentar ini sedang mendownload google play service mungkin ukurannya cukup besar jadi proses downloadnya pun bisa sedikit lebih lama untuk menginstall google playstore ini aplikasi yang kita perlu install juga ada 5 atau 6 aplikasi ya 6 aplikasi dengan google playstore nya jadi kita harus install satu persatu sampai ke aplikasi terakhir yaitu aplikasi google playstore kita masih tunggu ini dia untuk google play service nya langsung kita install saja kita tunggu sebentar dan untuk proses installnya memang lebih lama dari aplikasi lainnya karena untuk file google play service ini ukurannya juga cukup besar kemudian setelah berhasil kita install klik dan lagi di pojok kanan bawah kemudian kita tunggu untuk aplikasi selanjutnya adalah google calendar sync kita install lagi kita tunggu sebentar sampai terinstall klik dan lagi aplikasi selanjutnya adalah google kontak langsung bisa kita install juga kita tunggu sebentar sampai selesai kemudian klik dan lagi oke sekarang ini adalah aplikasi yang terakhir yaitu aplikasi google playstore kita tunggu sampai terdownload kemudian langsung bisa kita install untuk google playstore nya sudah muncul langsung bisa kita install saja kita tunggu sebentar sampai proses installing google playstore nya selesai kalau sudah selesai bisa langsung kita pilih done di bawah layarnya karena disini ada dua opsi ada open dan juga done kita pilih yang sebelah kiri yaitu yang done kemudian sekarang untuk google playstore nya sudah berhasil kita install untuk google installernya bisa kita hapus saja aplikasinya kita uninstall karena sudah tidak kita butuhkan lagi sekarang kita coba untuk menjalankan aplikasi google playstore nya sekaligus akan kita coba untuk login juga disini namun sebelumnya kita setting dulu di menu download jadi masuk ke folder tool kemudian menu download pilih pojok kanan atas ada menu titik 3 kemudian kita pilih lagi di bagian setting kemudian kita setting di bagian download using mobil data is dari 300 m kita ganti menjadi unlimited khusus untuk mendownload dari data seluler atau dari koneksi kartu data oke kemudian sekarang kita coba untuk jalankan google playstore nya kita tunggu sebentar masih checking info kita tunggu sampai muncul halaman login untuk meloginkan akun google atau email kemudian sekarang kita akan coba untuk meloginkan email disini apakah bisa kita login akun google pada google playstore yang sudah kita install kemudian apakah juga bisa kita gunakan untuk mendownload aplikasi sekarang kita akan tes dan kita akan buktikan kita sudah masukkan juga kata sandinya kemudian kita klik next dan kita tunggu sampai terlogin pada google playstore nya bisa pilih skip atau yes I am in kemudian kita tunggu sebentar welcome I agree dan kita tunggu sebentar checking info lagi kita tunggu sampai loading nya selesai google servicenya kita klik next saja kemudian accept dan ini dia akun google nya sudah berhasil terlogin pada aplikasi google playstore ini sampai disini kita sudah tenang ya kita coba refresh aplikasinya kemudian jalankan ulang google playstore nya dan kita coba untuk menginstall aplikasi yang kecil aja kita coba install tiktok kita klik install yang menggunakan data seluler bisa dihilangkan centangnya kemudian langsung kita klik proses dan kita tunggu sebentar sampai proses download nya selesai ternyata bisa ya untuk mendownload aplikasi sudah bisa perhatikan ada proses download yang berjalan oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton kita jadi akanéd